Lawatan kelima negara yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan dampak positif. Presiden Prabowo mengungkapkan, dirinya berhasil membawa oleh-oleh berupa komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS. Rinciannya, 10 miliar dolar AS dari Cina, 7 miliar dolar AS dari British Petroleum, BP, dan 1,5 miliar dolar AS dari CEO Forum. Diketahui pada hari kedua di Inggris, Prabowo sempat bertemu dengan BP pada Kamis, 21 November 2024, Pagi dan CEO Forum pada sore hari. Ditemui di Lanchester House, London, Kamis, 21 November, Prabowo mengatakan, hasil tersebut melebihi target yang ditentukan. Prabowo berujar, perusahaan-perusahaan besar yang ditemuinya sangat ingin masuk ke Indonesia, meski sebagian besarnya sudah beroperasi di Indonesia sejak lama. Total ada 19 tokoh atau pemimpin beberapa perusahaan yang ia temui dalam CEO Roundtable Forum di Inggris. Seusai menjalani sejumlah agenda di Inggris, Prabowo rencananya akan melanjutkan kunjungan ke Abu Dhabi. Tentunya ada sejumlah bahasan terkait kerja sama dua negara dalam kunjungan tersebut. Setelah itu, barulah Prabowo dan rombongan kembali ke Jakarta pada 24 November. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!